Hai mantepnya guys Oh mantul-mantul ya kemudian Hello welcome back again to me channel intarihur 100 saat ini kita akan membahas tentang bagaimana aturan pakai insektisida pengaplikasian pada tanaman padi kita supaya tanaman padi kita itu terhindar dari hama mereng hama penggerek batang ya guys atau hama kutu-kutuan atau hama walang sangit Nah kita harus menggunakan ini adalah tanaman padi yang kita sudah aplikasikan secara bergantian tadi ya guys jadi yang pertama kita menggunakan buprofesin dan profenopos yang terdapat pada aplaud ya kemudian kurakron ya yang mengandung profenopos nya buprofesinnya itu aplaud terus kemudian buflerot ya itu juga bisa terus di sepuluh hari kemudian kita menggunakan bahan aktif abamektin ya abamektin ini fungsinya adalah untuk sistemik kontak dan lambung kegunanya adalah untuk membasmi hama wareng kemudian untuk membasmi hama penggerek batang ya jadi kita aplikasikan itu itu kita gunakan dua tutup biasanya guys untuk per 16 liter air ya kita aplikasikan setelah pembeku telur dari buprofesin dan profenopos kurakron dan upload atau buflerot terus kemudian kita aplikasikan abamektin kemudian juga 10 hari kemudian kita menggunakan bahan aktif di mehipo guys ya ini penting sekali teman-teman harus memahami cara kerja insektisida seperti ini supaya tanaman padinya itu tetap sehat teman-teman ya karena kita sering mengganti kita mengganti insektisida dalam pengaplikasiannya itu kita menggunakannya dengan bergantian sehingga hama tanaman padi itu tidak membangun sebuah resisten atau tidak membangun kekebalan ya seperti itu guys sehingga tanaman padi kita itu sehat seperti ini mantep ya guys Oh mantul-mantul ya kemudian setelah kita menggunakan bufrofesin terus bufrofenopos terus kemudian kita menggunakan abamektin kita menggunakan di mehipo ya jangan lupa di mehipo di mehipo ini teman-teman boleh bisa kita dapatkan seperti merek dagang manuver kemudian takeover kemudian spontan kemudian banyak ya banyak yang lainnya ya teman-teman boleh lihat di toko BPL yang berbahan aktif di mehipo itu itu kegunaannya untuk warng dan untuk hama penggerak batang juga jadi udah satu kali kerja kemudian di penyemperaian ketiga ya kita menggunakan metomil yang terdapat pada eh lindomil lindu kemudian renate ya dangke itu kegunaannya adalah untuk membekukan telur-telur hama yang ada pada hama kutu-kutuan kemudian hama warang hama penggerak batang guys ya terus penyemperaian kelima pertama kita kembali lagi ke kurakron guys ya kurakron kemudian bolehlah semua boleh ya profenopos yang penting kita apana pentakron mikron posin itu azatin azatin itu kegunaannya untuk hamawereng upload kemudian buplorot ya itu boleh jadi dimix lagi di bergantian lagi ya ya kalau takarannya ya ada satu mili per liter guys jadi kalau untuk 16 liter itu ya 16 mili Oke thank you for watching and see you next time selamat menikmati selamat menikmati